Ini adalah kala jengking kayu atau Likas Mucronatus Dan dia juga merupakan spesies kala jengking yang kalau menyengat dapat menyebabkan gemam selama seminggu Kala jengking yang bergerak sangat cepat teman-teman Jadi kita harus waspada Nah, di bawah sini juga ada, ini dia Ular ini berjalan cukup cepat loh Ini mematahkan anggapan bahwa ular berbisa mematikan itu tidak berjalan dengan cepat ini Ular ini cenderung menghindar daripada melawan teman-teman Ini adalah ular kobra jawa, Naya Suputarik Atau bahasa inggrisnya itu Javan Spitting Cobra Atau kobra peludah jawa Nah, di video kali ini kita akan berjalan-jalan di daerah sini yang ditemukan Daerah sini sebenarnya merupakan habitat dari beberapa spesies ular Ataupun beberapa arknida atau antropoda yang sering berlintas di daerah sini Terus kita akan berjalan-jalan di daerah sini Ini kita digantikan beberapa sepanjang Oke teman-teman, kita akan berjalan lewat ini ke daerah sebuah Ini, kaki-kaki, kita dapatkan beberapa spesies ular Kayak ular jali, ular lanang sapi Bahkan, saya itu pernah di daerah sebelah sana Temu ular biton, tapi tidak sempat saya tangkap Nah, daerah sini sendiri merupakan habitat yang penting Ini semua sih ini untuk beberapa spesies ular-ularan Oke teman-teman, di sini kita juga menemukan beberapa buah-buah mente di sini Ini ada banyak Saya suka banget dengan kacang mintih Kayak gini Ini di sini ada beberapa spesies ular Ini juga Ini juga ada Banyak teman-teman Kantongin Mungkin karena kemarin Nanti di sini banyak yang jatuh Di sini juga ada Kita akan cari Kita pakai kacang mintih Ada teman-teman Ini dia Ini adalah kalajengking kayu Atau likas mukronatus Atau orang-orang daerah Bisa saya lebih mengenalnya dengan ketonggeng kayu Dan dia juga merupakan spesies kalajengking yang kalau menyengat Dapat menyebabkan demam selama seminggu Ini kalajengking yang bergerak sangat cepat teman-teman Jadi kita harus waspada Nah, di bawah sini juga ada Ini dia Likas mukronatus lagi Spesies kalajengking ini dia itu Biasanya mendiami daerah lembab Dengan memakan setua-setua yang ada di pinggir-pinggirnya ini Serangga kecil, semut Biasanya dia itu masuk ke pemukaman penduduk Berada di celah-celah lemari Ataupun celah-celah kayu Spesies kalajengking ini juga tergolong semi arboreal Kalajengking ini digolongkan ke dalam medium venom Atau berbisa menengah Karena efek gigitannya itu pada manusia itu cukup fatal Kayak demam, pusing, mual, muntah Tapi belum ada catatan kematian Tapi ada beberapa juga yang menyebut Bahwa spesies kalajengking ini juga berpotensi Memberikan kerusakan fatal pada manusia teman-teman Ukurannya kecil banget Sekelengking ini aja Tapi kalau udah menyengat daya Oke kita akan kembalikan ke lajengking ini Ke habitatnya teman-teman Tumpukan benteng bekas dari situ loh Dari gubuk itu Dan disini juga kabarnya Ada penampakan kuntilanak juga Tapi saya nggak pernah lihat Berjalan cukup cepat loh Ini mematahkan anggapan Bahwa ular berbisa mematikan itu Tidak berjalan dengan secepat ini Ini adalah ular kobra Nayashputarix Kita review aja disini Coba lihat Ular ini berjalan dengan cukup cepat Ular ini cenderung menghindar daripada melawan teman-teman Ini adalah ular kobra jawa Nayashputarix Atau bahasa inggrisnya itu Javan Spitting Cobra Atau kobra peludah jawa Atau lebih umum dikenal dengan sebutan ular sendok Kalau orang daerah saya nyebut Ular ini itu ular dumung entom Kalau nggak dumung irus Dan ular ini sendiri merupakan ular Berbisa mematikan dari Famili Elahidae Yang merupakan spesies ular yang sangat-sangat berbeza Dan sangat-sangat berbahaya Ketika ular ini merasa terancam Dia akan memegangkan tudung pada bagian samping layarnya Membentuk sebuah sendok Ini asal mula penamaan ular ini Ular sendok Ular ini sendiri secara umum dikenal dengan nama ular kobra Atau kobra jawa Memiliki kekerabatan dekat dengan ular weling Welang dan juga ular cabe Ular ini sendiri merupakan tipe ular yang aktif saat siang dan malam hari Jadi aktivitasnya itu nggak menentu Atau diaktif saat siang hari Atau diaktif saat malam hari Oh, coba lihat Nah, ketika merasa terancam Dia akan memasang posisi kayak gini teman-teman Jadi ular ini sendiri memiliki kemampuan unik Kobra jawa ini Mampu melontarkan bisanya Dengan menekan otot-otot pada bagian venom gland Pada bagian belakang kepalanya itu Itu ada kantung bisanya itu disebut venom gland Ular ini sendiri mampu melontarkan bisanya sejauh 2,5 meter Jadi jarak segini itu nggak aman teman-teman Saya sendiri juga nggak safety Ini sebenarnya harus pakai pengaman Dia akan terus mengikuti arah gerak Ular kobra ini merupakan ular bebisa yang cukup besar ukurannya Dapat tubuh mencapai 1,5 meter Atau bahkan bisa sampai 2 meter Dan spesies ini sendiri merupakan spesies ular yang paling umum ditemukan di daerah persawahan Perkebunan Makanan ular ini mencakup tikus, kadal dan juga beberapa pengerat kecil Baging, mamalia kecil dia mau Tapi terkadang spesies ini juga bertingkah kanibal dengan memakan sesama ular Ular ini sendiri memiliki tipe bisa neurotoksin dan hemotoksin Neuro menyerang sistem jaringan syaraf dan pernafasan Hemotoksin menyerang sistem jaringan jarak dan otot Dan efek dari gigitan ular ini Itu meliputi pembengkakan, krosis, vertigo, sesak nafas Dan jika gigitan ular ini tidak segera ditangani dalam menentang waktu sekitar 3 jam atau 5 jam Kemungkinan orang tersebut itu akan mengalami kematian Untuk anti serum dari ular spesies ini sendiri ada teman-teman Jadi kalau kegigit ular ini resiko untuk meninggal itu cukup sedikit lah Ular ini sendiri memiliki tipe gigi berjenis proteroblipa Atau taring panjang yang terletak di depan rahang Taring umum yang biasa dimiliki ular terbisa dari keluarga elastik Ular ini sendiri memiliki bisa untuk dia itu memangsa dan juga pakai kemampuan bertahan Dan ular ini sendiri mampu menyemburkan bisanya Karena dijukur dengan kekuatan otot pada venom glandnya atau kantong bisanya yang kuat Ular ini sendiri disebut ular cobra jawa Karena memang penyebarannya secara umum jawa Tapi ular ini juga ditemukan di Bali, Tusa Tenggara dan juga beberapa pulau-pulau kecil di sekitar jawa Ciri-ciri dari ular ini itu memang berwarna hitam kayak gini teman-teman Tergantung lokaliti mereka Kadang ada juga yang berwarna keputihan, ada juga yang berwarna agak kemerahan Kadang juga ada yang berwarna agak putih silver Dan yang paling umum ditemukannya yang warnanya ini, yang warna hitam ini Saya sendiri juga enggak nyangka ular ini keluar saat jam-jam segini Karena biasanya ular ini itu keluarnya saat sore hari Atau di pagi-pagi hari buta untuk berjemur biasanya Kita akan amangkan itu Disini agak jauh kok dari pemukul masing-masing duduk Disana itu udah kepohonan bambu dan juga daerah dengan vegetasi lepas Ular yang sangat cantik Oke teman-teman mungkin untuk itu saja video kali ini Durasinya juga pendek seperti biasa Karena di kesempatan kali ini saya cuma jalan-jalan santui aja di daerah sini Oke itu saja untuk video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh